Pemirsa ratusan orang dari Aliansi Peduli Demokrasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwut Timur, Sulawesi Selatan. Mereka menuding KPUD tidak netral karena meloloskan berkas pendaftaran calon Bupati Petahana, Torik Hussler, yang dianggap cacat administrasi. Para pengunjuk rasa melakukan orasi secara bergantian di depan kantor KPU Luwut Timur, Sulawesi Selatan. Mereka menuding KPUD tidak netral karena meloloskan berkas pendaftaran calon Bupati Petahana, Torik Hussler, yang dianggap cacat administrasi. KPUD diminta melakukan diskualifikasi terhadap calon Petahana karena terdapat perbedaan huruf pada nama Torik Hussler di kartu tanda penduduk dan dokumen B1KWK. Hasil tindak lanjutnya ini juga kami mencari formulasi seperti apa, karena kami sudah mencari diaturan secara teknis bahwa ketika terjadi selisih nama antara B1 dan KTP elektronik, bakal pasangan calon, itu kami tidak menemukan seperti apa penyelesaiannya. Maka kami berkonsultasi dengan KPU Provinsi dan ternyata ada solusi-solusi bahwa menyampaikan saja ke partai politik yang bersangkutan, memastikan bahwa apakah betul yang antara yang ada dalam UDKTP dan B1 itu adalah orang yang sama. Para demonstran mengancam akan menduduki kantor KPU Luhu Timur dan akan kembali melakukan unjuk rasa dengan jumlah masa yang lebih banyak jika pihak KPU tidak menyelesaikan masalah tersebut. Dari Kabupaten Luhu Timur, Sulawesi Selatan, Haswadi, Hasmin Syarif, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!